Seorang pria melihat seorang wanita cantik. Dia berdiri mendekat dan memperkenalkan diri. Saya kaya, kamu cantik. Saya suka dengan kamu. Itu namanya direct marketing. Seorang pria bersama rekan-rekannya melihat wanita cantik. Salah seorang teman tadi melangkah ke depan dan berkenalan. Kemudian berkata, pria itu orang sukses loh. Itu namanya advertising. Seorang pria melihat seorang wanita cantik. Mereka berkenalan dan mendapatkan nomor telepon wanita tersebut. Kemudian dia menelponnya keesokan harinya. Dan berkata, hey saya orang sukses loh. Itu namanya telemarketing. Seorang pria dalam pesta bertemu dengan wanita yang sangat cantik. Dia berdiri membetulkan dasinya, berjalan mendekat, dan berkenalan. Kemudian dia menuangkan minuman yang mahal. Membayar semua rekening. Kemudian mengantarkan pulang. Itu namanya brand awareness. Seorang pria bertemu dengan wanita cantik. Dia berkata kepada pelayan restoran. Dia membayarkan seluruh tagian wanita tersebut. Dan memberi tips besar kepada pelayan. Lalu meninggalkan kartu nama. Pelayan memberikan kartu nama kepada wanita. Dan berkata bahwa ini semua dibayarkan oleh pria itu. Itu namanya public relation. Seorang pria bertemu dengan seorang wanita cantik dalam suatu pesta. Wanita tersebut berkata, kamu sangat kaya ya? Itu namanya brand recognition. Kemudian pria itu berkata, ya saya kaya. Saya suka kamu. Kamu mau gak sama saya? Wanita itu tersenyum dan menampar pria itu dengan keras. Itu namanya customer feedback.